Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erisbun Arief dari Forum News Network Karena dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan Apakah benar Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan menikah lagi? Dan yang lebih mengejutkan lagi itu katanya yang akan dinikahi oleh Prabowo Subianto itu adalah Sofiatun Gudono Ini nama ini saya kira nama belakang Gudono ini pasti tidak asing Karena ini adalah ibu dari Erina Gudono yang juga ada mertua dari Kaisang Pangharap Artinya ini besan Pak Jokowi Saya sih sebenarnya tidak terlalu menganggap serius ya berita-berita semacam ini Dugaan saya ya ini hanya sekedar buatan orang iseng atau kalau mungkin ada yang menyebutnya semacam hoak Tapi bahkan kemudian ada seorang tokoh yang menanyakan pada saya dan bahkan dia memberikan tanggal pasti bahwa pernikahan itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 ini Jadi bulan ini juga ya Ini kabar ini saya kira ini cukup absurd Tapi kalau Anda simak di media sosial beritanya rame Di TikTok terutama itu sudah muncul berita ini Dan ini fotonya yang dikirimkan ke saya Ibu Sofiatun Gudono namanya gitu ya Ibunya Erina Gudono itu Dan setelah saya telusuri ini foto ini rupanya diambil dari foto ketika pernikahan antara Kaisang dengan Erina Gudono Jadi nah ini foto ini dia ketika dia mendampingi di pelaminan Erina Gudono ketika menikah dengan Kaisang Pangharap Tentu jadi apa ya ini berita semacam ini Anehnya banyak orang cukup percaya dan tentu saja kalau betul itu terjadi ini cukup absurd Karena bagaimanapun juga ini kan seperti saya jelaskan tadi Statusnya Ibu Erina Gudono ini Atau Ibu Sofiatun ini Ibu dari Erina Gudono ini Kan berarti besanya Pak Jokowi Kalau kemudian menikah dengan Pak Prabowo Berarti ya Pak Prabowo itu sekarang berbesanan dengan Pak Jokowi Nah kalau soal kembali Pak Prabowo akan nikah itu sebenarnya bukan hal yang baru Sebenarnya setiap kali Pak Prabowo itu maju pada Pilpres Termasuk pada Pilpres 2014, Pilpres 2019 Itu soal bahwa Pak Prabowo itu akan menikah lagi Itu bukan satu yang terlalu mengejutkan Dan biasanya yang disebut-sebut akan dinikahi kembali Ini akan dinikahi Pak Prabowo itu Atau dinikahi kembali Pak Prabowo itu adalah Titik Soeharto Ini adalah mantan dari Pak Prabowo Karena mereka ini kan meskedati sudah bercerai Hubungannya masih cukup dekat Dan kemudian apalagi kemudian mereka juga punya satu orang anak Yakni Rago Wehdi Prasjo Joyohagin Gadi Kusumo Atau yang lebih sering dikenal sebagai Titik Prabowo Jadi anak tunggal pasangan dari Prabowo dan Titik Jadi kalau soal itu saya kira memang sudah isu lama Dan tidak terlalu mengejutkan gitu Dan itu misalnya pada Pilpres 2014 pun pada waktu itu Prabowo ditanya oleh wartawan Dan dia ditanya ini apa ini? Maksudnya infotainment atau apa begitu Dan soal begini ini memang selalu berulang kali Setiap kali Prabowo akan maju menjadi calon presiden Soal kemungkinan dia rujuk kembali dengan Titik itu Selalu santar, berhembus Saya kira ini berkaitan terus saja sebagai semacam tradisilah Seorang presiden itu memang harus ada pendampingnya Mungkin atau bukan harus ya sebenarnya Selama Indonesia itu merdeka dan punya presiden Kalau kebetulan presidennya itu pria Karena kan presiden Indonesia itu terbanyak adalah pria Hanya satu kali seorang wanita yang ibu mereka Ya semua itu didampingi oleh ibu negara gitu Hanya terjadi pada masa Bung Karno itu sempat terjadi Tidak punya ibu negara secara resmi ketika ibu Fatmawati memutuskan untuk keluar dari istana gitu ya Karena Pak Soekarno atau Bung Karno itu nikah lagi Nah yang lain-lain presiden yang lain termasuk Pak Hartong Itu juga setia dengan ibu Tinsu Hartong Kemudian Pak Habibie Gustur dan SBY Itu semua punya pendamping termasuk juga Pak Jokowi Jadi ketika siap kali Pak Prabowo maju makin dipertanyakan siapa nih yang akan jadi ibu negaranya Dan kali ini saya kira makin santer karena Pak Prabowo kan sudah ditetapkan menjadi presiden oleh KPU Jadi artinya nanti Pak Prabowo itu perlu pendamping Dan selama ini kalau kita amati Pak Prabowo itu dalam berbagai acara-acara resmi itu selalu didampingi oleh putranya Didit Prabowo tadi Jadi bukan ibu negara Itu terlihat ketika Pak Didit misalnya menemani Pak Prabowo dalam acara open house di istana Bahkan sampai dua kali ketika Prabowo hadir ke istana juga ditemani oleh Didit Begitu juga kemarin ketika melakukan kunjungan ke Cina itu Didit Prabowo itu juga mendampingi bapaknya gitu Nah tapi kalau kemudian yang disebut-sebut sebagai calonnya itu bukan Didit Suharto ini yang saya kira jadi agak mengejutkan apalagi kemudian itu dikait-kaitkan dengan biasanya Pak Jokowi Saya menduga keras isu ini muncul ya karena Satu tadi memang ada faktor bahwa Pak Prabowo sudah terpilih menjadi presiden Jadi dia harus dalam tanda petik harus punya pendamping sebagai ibu negara supaya lebih lengkap Yang kedua ini saya kira berkaitan dengan fenomena politik dinasti saat ini Dan soal perbesanan atau soal periparan lah katakanlah itu kan bukan hal yang asing dari Pak Jokowi Terutama ini ketika adiknya itu kemudian menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Dan soal inilah yang kemudian belakangan menjadi malapetaka bagi Baksa Indonesia ketika Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden Nah saya menduga ini macam olok-olok itu yang bisa jadi kalau di dalam situasi sekarang ini melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar adanya Begitu kira-kira logikan dari para netizen itu sehingga kemudian mereka menyebutkan bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono Nah kebetulan Sofiatun Gudono ini dia juga janda ya karena dia sudah ditinggalkan oleh suaminya itu sejak tahun 2016 Jadi sudah janda cukup lama dan profilnya juga cukup meyakinkan jadi artinya tidak memalukan kalau dia nanti menjadi ibu negara Karena Sofiatun ini suaminya dulu juga seorang tokoh juga karena suaminya adalah Profesor Muhammad Gudono itu salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi UGM Ini pernah jadi menjadi Kepala Jurusan Akutansi S1 UGM dan kemudian menjadi Ketua Jurusan S2 Program Akutansi Universitas Gajah Mada Dan Sofiatun sendiri itu bukan sekedar ibu rumah tangga dia juga lulusan Akutansi S1 nya dari Universitas Islam Indonesia Dan kemudian melanjutkan ke UGM masternya dan juga sempat menempuh pendidikan di Amerika ketika suaminya menempuh pendidikan di Amerika Dan dia ini tercatat menjadi dosen dan juga rektor sebuah sekolah tinggi ekonomi Mita Indonesia Kalau tidak salah namanya di Yogyakarta dan sekarang itu sudah merger menjadi sebuah universitas Jadi dari latar belakang pendidikan dan sebagainya ini cukup mumpuni Tapi kalau soal menikah dengan Pak Prabowo saya kira ini ya sekedar tadi itu keisengan atau bahkan kejengkelan dari netizen terhadap praktek dinasti dari keluarga Jokowi Karena belakangan ini kan kemudian juri bicara dari Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuta dengan tegas menyatakan bahwa itu hok Dia menyebutnya seperti itu hok ya Kalau saya menyebutnya enggak seperti hok ini ya satire saja dari para netizen gitu melihat situasi politik Indonesia saat ini Nah saya kira kalau Pak Prabowo itu akhirnya betul-betul menikah dan saya kira normal saja karena memang dia sudah hidupnya sendiri Sekarang prioritas utama tentu saja pasti adalah titik Soeharto Karena mereka ini kan kendati sudah bercerai Tapi dalam setiap kali menjelang Pilpres seperti Pilpres 2014 dan 2019 misalnya titik Prabowo itu sangat aktif mendukung Prabowo Subianto gitu Hanya saja kalau yang sekarang pada Pilpres 2024 ini tidak terlampau kelihatan seaktif pada waktu seperti tahun 2014 atau 2019 Ketika Prabowo Subianto itu berhadapan dengan Jokowi Karena sesungguhnya memang pada waktu sisi itu pada waktu itu keluarga jendana kelihatannya juga tidak mensupport Jokowi Jadi ketika kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dan kemudian sekarang berpasangan dengan Gibran Memang tidak terlihat dukungan yang cukup signifikan dari keluarga jendana dan juga Mbak Titi terhadap Pak Prabowo Sebagai kilas balik kita catat saja bahwa Prabowo Subianto itu menikah dengan Titi Soeharto itu pada tahun 1983 Dan tadi menghasilkan seorang putra yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyhadi Kusumo atau dipanggil Didit Prabowo Dan profesinya sekarang ini adalah seorang desainer kabarnya sih Pakaian-pakaian hasil desain dia itu banyak juga digunakan oleh model-model ternama di dunia Tapi belakangan ini kelihatannya dia itu lebih banyak di Indonesia tidak di luar negeri seperti sebelumnya Dan mendampingi aktivitas Pak Prabowo sebagai calon presiden dan sekarang sebagai presiden terpilih Memang kelihatannya kurang abdol nih Pak Prabowo kalau tidak didampingi oleh seorang ibu negara Nah balik lagi ya jadi mereka menikah pada tahun 1983 gitu Dan ini cukup menarik memang pernikahan antara Titi dengan Prabowo Ini mengingat latar belakang kedua orang tuanya Titi adalah putra Pak Harto sebagai penguasa resim Orde Baru Sementara Prabowo adalah putra dari begawan ekonomi Prof. Sumitro Joyhadi Kusumo Yang sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru Bahkan pada pemerintahan Orde Lama pun ini Pak Sumitro itu terlibat disebut-sebut terlibat gitu ya dalam PRRI Ini orang menyebutnya sebagai pemberontakan tapi sebenarnya ini lebih pada perlawanan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat pada waktu Bungkarno Pemerintahan Orde Lama dan kemudian ini memaksa Pak Sumitro bersama keluarganya itu untuk pindah ke luar negeri hidup dalam pengasingan Dan Prabowo banyak hidup di luar negeri karena itu tadi, karena pilihan politik bapaknya Tapi kendati kemudian terhadap Pak Harto, Pak Sumitro itu sangat kritis Tapi yang secara mengejutkan mereka akhirnya bisa menjadi besanan Ini memang dulu disebut sebagai perkawinan politik Nah perkawinan antara Titi dan Prabowo itu hanya berlangsung 15 tahun Dan kemudian harus berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, rezimnya Suharto pada tahun 1998 Nah sejak itu, sampai sekarang kalau 1998 sekarang sudah berapa? 26 tahunan ya berarti ya Keduanya itu sama-sama tetap bertahan melajang, tidak menikah Jadi karena itu sering sekali ini gosip bahwa mereka akan rujuk Sebenarnya bukan rujuk ya, kalau rujuk itu kan hanya talak sebentar dan kemudian nikah kembali Talak satu lah gitu, satu atau talak dua bukan talak tiga ya Tapi kalau Pak Prabowo dengan Mbak Titi ini kan sudah terlampau lama Saya kira namanya bukan rujuk ya, kalau mereka akan menikah, nikah kembali gitu Tapi di tengah-tengah situasi itu yang muncul malah justru dikabarkan bahwa Pak Prabowo Itu akan menikah dengan Sofiatun Gudono, mertua dari Kaisang Pangarap Ini dipastikan bahwa berita itu tidak benar, saya nggak mau menjemputnya Kok gitu, apalagi ada kepastian tanggal 20 Mei Ini kalau pernyataan dari Daniel Hazar yang kita pegang gitu Jadi artinya sampai setidaknya tanggal 20 Oktober nanti ketika Pak Prabowo berusia 73 tahun Karena Pak Prabowo ini kan lahir tanggal 17 Oktober ya, tidak salah tahun 51 Jadi nanti ketika dilantik, jadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 dia berumur 73 tahun Dia kalau memang tetap belum menikah, dia akan menjadi presiden single Jadi single dan available Begitu istilahnya Yang pertama di Indonesia karena presiden-presiden sebelumnya Itu selalu didampingi oleh pasangannya Bahkan termasuk Ibu Megawati kan ketika menjabat itu juga didampingi oleh Taufik Kimas Nah, jadi saya kira kita mungkin tidak akan terlalu terkejut Kalau muncul nanti semacam kabar-gabar yang cukup absurd semacam ini Bermunculan di media sosial gitu ya Kenapa? Sebenarnya ya nggak salah juga Karena selama era pemerintahnya Jokowi itu Hal-hal yang tadinya kita sebut itu sebagai absurd dan mungkin tidak mungkin terjadi Itu bisa sangat terjadi daripada era Jokowi Termasuk sekarang pembentuk politik dinasti di era demokrasi Kan ini sebenarnya juga hal yang sangat absurd Tapi realitasnya itu terjadi Dan sampai sekarang gitu saya masih terus jadi dapat pertanyaan Banyak orang yang bertanya dengan saya, kepada saya juga Bagaimana mungkin negara seperti Indonesia ini Dengan penduduk hampir sekarang berapa? 280 juta Dan dengan banyak ceritik pandai, banyak tokoh-tokoh Dan banyak anak-anak muda yang juga brilian, luar biasa Kok kita akhirnya dapat seorang wakil presiden sekelas kibran prakabuming Jadi kalau kemudian muncul kabar bahwa Pak Prabowo Mereka dengan Sofiatun Gudono ini Kita anggap saja ini semacam satir ya Atau semacam kritik terhadap dinasti Jokowi Tapi tentu saja saya sekali lagi mengingatkan Setiap kali ada berita-berita semacam ini Jangan kemudian terus disebar luaskan dulu Tanpa melakukan cross-check lebih dahulu ya Saya Rizun Benarif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!